Al-Fatihah 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 Pada tepuk tangan dulu dong buat semuanya yuk, oke sekarang yang mau bertanya boleh silahkan angkat tangannya, yuk, mana cari yang dekat-dekat dulu ya, oh ini ibu, ibu boleh izin, boleh maju ke depan, ya ampun, minta dijemput lagi ibu-ibu, ibu namanya siapa? Najah Nafiatun Fatone, ah siapa, pelan-pelan, pelan-pelan, nenek, Nenek Nafiatun, Nafiatun, Nafiatun itu artinya bermanfaat ini nenek, Masya Allah manfaat. Begini Habib, kalau Romadon, kalau kita, apa itu sahur, katanya enggak, boleh jam 12 gitu, itu apa, cepat pahala Romadon, cepat pahala Romadon. Nenek, Nenek ngomongnya pelan-pelan aja nih, kalau kita sahur jam 12, jadi sahurnya jam 12 malem, itu bukan sahur, makan tengah malem. Ini netizen komentar aja ya, netizen, orang nanya, ya terima kasih, oh itu aja Nenek, pertanyaannya jadi sengaja sahur jam 12 malem, katanya apa bisa menghilangkan pahala puasa, katanya gitu ya, itu ya Nenek ya, itu aja pertanyaannya, tepuk tangan dong buat Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan, Nenek, Nenek Sopo tadi, Nenek Mafia. Nah, Nenek, jadi puasa ini punya aturan, atah Romadonu mazra'at al-ibadi, atnya datangnya bulan Ramadan ini mazra'ah, sawa ladangnya umat Islam. Kalau ibu tadi, jam 12 malem itu sahur, Ustadz Maulana setengah sebelas. Bukan dong, Bip, jam 9. Jadi ada sunnah-sunnah, sahur itu sunnah, secara hukum nih, secara hukum fikir, orang tidak sahur, Buk, Buk, orang gak makan sahur, puasanya sah atau tidak? Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Cuma, sayang fadilah keutamaan sahurnya gak dapet. Jadi sahur itu jam berapa sih sahur itu? Ulama mengatakan kira-kira 30 menit sebelum adhan subuh. Betul kata Ustadz Maulana tadi, kalau jam 12 malem itu bukan sahur, mindok. Apalagi itu mindok? Mindok itu nambah, makan nambah. Mindok nambah. Jadi dapet sunnah. Sayang kalau kita Ramadan, Ramadan itu kan sawah ladang, jadi tambah Ramadannya wajib, puasanya wajib, ditambahkan juga sunnah-sunnah daripada sunnah baginda Nabi Besar Muhammad. Kalau bicara sah, sah dan boleh saja jam 12 malem. Gak bikin pahalanya jadi berkurang juga. Tidak berkurang, tapi fadilahnya yang gak dapet. Ya mau tanya lagi boleh yuk, silahkan angkat tangannya yuk. Carian deket-deket dulu yang sebelah sini nih. Ibu boleh maju ke depan, Bu. Mohon izin, Ibu. Silahkan perkenalkan diri pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Juwarni dari Majulis Ta'lim Darul Ilmi, Jalan Pesantren, Cimahi Utara. Cepuk tangan dong buat Ibu Sri. Pertanyaannya Ibu Sri. Tanya dong Ustaz. Boleh Ibu. Saya mau tanya ke Ustaz Sam. Oh iya. Siap Ibu. Ustaz, anak saya itu selama bulan puasa, kerjaannya itu tidur melulu. Oh ini Ustaz Sam juga gitu, Bu. Sama. Selama puasa kerjaannya tidur terus. Sama, Bu. Ibu nanya sama orang yang tepat. Gimana saya menasihatinya supaya pahala puasanya tidak sia-sia. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri. Ibu Sri tahu banget yang tidur mulu puasanya kalau gak ada calling-an Ustaz Sam. Ini dia. Tuh Masya Allah. Terima kasih banyak. Tumpukan sekali lagi buat Ibu Sri. Boleh Ibu, terima kasih banyak buat lain yang kembali ke tempatnya. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qарт suppose. Al-Qar'ah. Ma l'rac-ah. Wa ma adratka ma l' куда-l'bruah. Yaumnya. Yatawa. selamat menikmati selamat menikmati yang mengerjakan yang sunnah bagaikan wajib yang mengerjakan yang wajib dilipat gendakan 70 kali pahalanya ketika berada di bulan suci Ramadan lalu ada pertanyaan bagaimana dengan seorang anak enggak harus anak sih banyak juga bapak-bapak tidur terus banyak juga ya udah tua masih tidur terus tapi biasanya identik anak muda biasanya identik anak muda karena malamnya begadang bagaimana dengan orang yang puasanya diisi dengan tidur terus apakah ada pahalanya atau malah menghilangkan pahala puasa maka satu jawabannya kita jawab dulu sah atau tidak puasanya kalau dia tidur terus dan ada sadarnya maka sah puasanya yang mana itu ada sadarnya ada sadarnya antara subuh dan maghrib ada sadarnya ada sadarnya meskipun sedikit misalnya dia habis sahur tidak tidur tunggu sholat subuh dulu sholat subuh habis sholat subuh setengah jam setelahnya baru tidur bangun-bangun adhan maghrib sah puasanya karena ada setengah jam sedikit di awal tadi tapi kalau ada orang habis sahur langsung tidur enggak sholat subuh bangun-bangun sebelum terawih enggak sah kenapa? dianggap tidak sadar waktu itu dianggap orang yang tidak puas tidak puasa apakah menghilangkan pahala? tentu saja kata ayat tadi yang ringan timbangan amalnya itu ringan juga tapi kalau kalau berat timbangan amalnya tentu saja yang diisi puasanya dengan kebaikan pahalanya sedikit tepuk tangan buat Ustaz Cah Masya Allah penjelasannya oke satu lagi kita mau kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silahkan angkat tangannya ayo oh yang coklat udah berdiri ibu maju sini ibu boleh ibu silahkan silahkan ibu perkenalkan dirinya nama saya ibu Neng Sumiati dari Mas Rita Lim Almuhajirin alam sangar indah citapen wow tepuk tangan oh temen-temennya di sebelah sana yang rudungnya coklat angkat tangan temen-temennya Masya Allah ya pertanyaannya ibu begini Pak Ustaz pertanyaannya saya itu kan mempunyai teman nah teman itu saya lihat kok sering sekali ngomongin orang lain ya Allah ya Rabbi alias gibah ya Pak Ustaz ibu ngomong begitu ada yang tersinggung eh ada yang tersinggung kan itu sayang karena beda kalau perempuan itu kan puntan maaf kebanyakan tidak sadar suka ngomongin orang lain saya langsung tapakuran oh kok temen saya itu sering ngomongin orang lain emang ngomongin orang ibu paling nikmat ibu gini ibu nanti dijawabnya setelah yang satu ini aja ibu ya yang di rumah jangan kemana-mana dulu kita lanjut setelah yang satu ini tetap di Selamit Winda Jaman 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 Alhamdulillah mana tepuk tangannya dong Jaman 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 Terima kasih telah menonton!